Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel YouTube kandadata pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber kandadata yaitu mengenai cara analisis independent sample test kita akan menggunakan Excel dan cara membaca hasilnya kita bahas bersama apa sih yang membedakan dengan pirate sample test Mari kita bahas bersama pada contoh kasus yang akan saya tampilkan pada tutorial kali ini namun sebelum itu sebelum kita mulai saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru silahkan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya disini ada sampel sebanyak 15 n yaitu ada metode A dan metode B nah disini contoh kasusnya adalah kita menggunakan data sample independent yang equal jumlahnya sama persis ya 15 perbedaannya apa dengan pirate sample test pada video minggu lalu saya telah membuat video tutorial mengenai cara uji pilot sample test kalau pada pilot sample test kita menggunakan sampel yang sama ya jadi kita menggunakan misalkan sis 15 siswa kita uji pretest kemudian kita melakukan eksperimen selanjutnya kita uji lagi post test setelah janggal waktu tertentu itu kita namakan pilot sample test sedangkan pada contoh kasus pada video kali ini disini ada seorang manager disini akan membandingkan metode metode pemasaran ya metode pemasaran A dan metode pemasaran B jadi disini untuk yang dijadikan sampel ini adalah beda lokasi ya lokasi berbeda tapi metodenya ini juga beda jadi istilahnya kalau kita memudahkan kalau misalkan contoh penelitian di kelas untuk pendidikan itu ada kelas kontrol ada kelas eksperimen bisa juga di aplikasikan seperti itu namun kelas kontrol ini ya jadi kita cuma melakukan eksperimen tapi kita tidak melakukan pengujian seperti pada tadi yang pretest post test jadi kita melakukan pengujian metode lama kemudian hasil eksperimen dan kita kontrol dan eksperimen itu sama dengan metode A dan metode B jadi kita menerapkan metode A dan metode B apakah ada perbedaan rata-rata penjualan produk jadi ini datanya adalah penjualan produk dari unit usaha atau toko ya jadi penjualan produk dengan marketing metode A dan marketing metode B mana yang lebih unggul metode A atau metode B kita lihat perbedaannya secara signifikan berbeda nggak sih apa atau sama nah untuk melakukan pengujian ini kita bisa menggunakan independent sample test bagaimana caranya ini sangat mudah ya teman-teman jadi pertama kita akan menggunakan menu data analysis di sebelah kanan atas bawah video saya kalau saya klik akan muncul berbagai pilihan menu jika teman-teman ketika membuka ini tidak ada berarti teman-teman perlu mengaktifkan dulu data analisis toolpark caranya adalah silakan teman-teman lihat di playlist video kanda data disitu ada tutorial cara mengaktifkan data analisis toolpark di Excel nah disini untuk menggunakan independent sample test kita perlu mencari disini kita mengasumsikan bahwa as assuming equal varian ya jadi saya akan menggunakan yang nomor dua ini dari titresnya ya ada juga yang an equal varian saya menggunakan yang to sample assuming equal varian nah disini saya klik klik ok selanjutnya saya akan meng-input variable satu itu untuk metode A dan variable dua untuk metode B kita input bersama untuk metode A saya input sekaligus dengan labelnya di sini kemudian saya klik close kemudian untuk variable dua saya input yang metode B selanjutnya saya aktifkan labelnya kemudian untuk hipotesis mean difference saya mengisi dengan 0 jadi maksudnya disini adalah saya akan menguji apakah ada perbedaan ya jadi kalau hipotesis 0 ini metode A dan metode B itu tidak berbeda nyata kalau hipotesis alternatifnya atau H1 nya atau HA ini adalah metode A dan metode B itu berbeda nyata berbedanya itu rata-rata ya kan kita compare to means ya meng-compare rata-ratanya oleh karena itu ada asumsi ya kalau ketika menggunakan independent sample test ya kita harus yang pertama datanya minimal interval atau ratio kemudian data terdistribusi normal nah disini kita akan menguji hipotesis 0 apakah menerima hipotesis 0 atau menolak hipotesis 0 kalau menolak hipotesis 0 artinya kita menerima hipotesis alternatifnya kemudian untuk alpha kita setting sebesar 5% saya ketik 0,05 kemudian untuk output saya akan simpan disitu yang sama sehingga saya klik output rank kemudian saya simpan outputnya akan saya taruh disini kemudian saya tutup dan selanjutnya saya klik ok nah ini adalah hasil analisis menggunakan independent sample test nah saatnya kita untuk melakukan pembacaan hasil atau membahas hasilnya ini metode pemasaran A atau metode marketing A dan metode marketing B jika dilihat dari nilai min atau rata-rata kita lihat bahwa disini metode A rata-ratanya adalah 143,33 dan metode B adalah 166 artinya kita lihat bahwa penjualan produk untuk penggunaan marketing metode A nya lebih rendah dibanding metode B selisihnya cukup lumayan ya ini karena nilai rata-rata ya berarti sebagian besar metode B itu penjualan produknya ya lebih tinggi nah kita perlu buktikan dengan statistiknya ya kita lihat nilai T statnya ya nilainya adalah min 3,52 saya disini menggunakan 2 arah nah untuk pengujiannya kita dapat menggunakan 2 hal yang pertama bisa menggunakan P value dan 2 yang menggunakan T critical atau T tabel yang pertama adalah kita menggunakan P value jadi asumsinya begini kriteria pengambilan keputusan hipotesisnya jika P value lebih kecil dari 0,05 artinya hipotesis 0 ditolak kalau P value lebih besar dari 0,05 artinya hipotesis 0 diterima ya tadi P value nya lebih kecil atau sama dengan ya itu ya sehingga nanti kalau pas 0,5 masuk signifikan kemudian kalau yang T critical value kalau T stat lebih besar dari T critical artinya H0 ditolak kalau T stat lebih kecil dari T critical artinya H0 diterima kita lihat yang pertama P value kita lihat P value nya adalah 0,001485 ini adalah lebih kecil dari 5% sesuai dengan alpha yang kita setting yaitu 5% lebih kecil dari 5% P value nya artinya kita menolak H0 kita bandingkan dengan yang T stat dengan T critical ini tanda min kita abaikan karena tanda min ini menunjukkan arah karena kita menggunakan 2 arah jadi bisa positif bisa negatif sehingga kita lihat angkanya 3,5229 dengan 2,04 adalah lebih besar T stat karena T stat lebih besar dari T critical to tell ini artinya hipotesis 0 ditolak kalau hipotesis 0 ditolak berarti kita menerima hipotesis alternatifnya hipotesis alternatifnya tersebut tadi adalah bahwa metode A dan metode B berbeda nyata nah oleh karena itu berarti memang metode A dan metode B ini berbeda nyata dan memang terbukti dari nilai min nya ternyata metode B rata-ratanya lumayan jauh ya lebih tinggi dibandingkan metode A artinya metode pemacaran B ini lebih efektif dibandingkan metode pemacaran A untuk kasus di lokasi yang kita peliti baik demikian video yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video edukasi selanjutnya salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati